Intro Aksi bom bunuh diri di Poltabes Medan pada 12 November 2019 kemarin membuat Polda Sulawesi Utara memperketat keamanan. Kapolda Sulawesi Utara, Irjenpor Remigus Sigit Triharjanto melalui Kabit Humas Polda Sulawesi Utara, Komuspol Jules Abas mengatakan peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Poltabes Medan tak berdampak sampai ke Sulawesi Utara dan Kota Manado. Aparat kepolisian dan TNI tetap sigap dan siaga satu menjaga keamanan NKRI di wilayah Sulawesi Utara. Untuk itu Kapolda meminta kepada masyarakat Sulawesi Utara dan Kota Manado untuk tetap tenang beraktifitas seperti biasa dan tetap waspada. Dan ia menghimbau, jika ada gerakan masyarakat yang mencurigakan, Polda Sulut meminta warga untuk tidak segan-segan melapor ke Polsek, Polres, dan bantuan keamanan lainnya. Jadi dapat saya sampaikan terkait kejadian tadi pagi dengan adanya kejadian bom di Polres Tabes Medan, maka kami secara prosedur meningkatkan kewaspadaan dan tentunya meningkatkan pengamanan, khususnya di Makopolda, Makopores, dan Makoporsek yang ada. Dan tentu kita juga akan meningkatkan dan menambah jumlah personil yang ada di pos-pos ataupun unit pelayanan kepolisian yang dekat dengan masyarakat, namun jauh dari lingkungan pemunggiman. Nah ini akan kita lakukan, tentunya bekerjasama dengan BRIMOB dan Sabara Polda Sulut. Dengan kejadian tersebut sudah heboh ini di media sosial, televisi juga. Nah harapan dari Pak Habit sendiri agar supaya tidak disalahgunakan gambar dan video korbannya ada di Medan. Baik, jadi saya juga atas nambah Polisian Polda Sulut, mengucapkan dan mengimbau kepada seluruh masyarakat, dan wak media untuk tidak turut menyebarkan foto dan video terkait peristiwa yang ada di Polres Tabes Medan. Karena ini adalah upaya-upaya untuk menambah menyebarkan teror. Kita berharap dengan masyarakat tidak melakukan penyebaran foto maupun video, kita tidak menimbulkan keresahan dan tidak menambah rasa takut pada masyarakat. Karena ini adalah tujuan dari para pelaku teror, yaitu menimbulkan rasa takut. Kepada masyarakat sendiri agar bisa melihat, mendengar apabila ada hal yang mencurigakan mungkin bisa sampaikan. Baik, jadi tambahan juga tentunya saya mengimbau kepada seluruh masyarakat. Mari kita tingkatkan kuasa padaan bersama, khususnya di Sulawesi Utara ini. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember, di mana masyarakat di Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado, akan menyambut perayaan Natal dan Natal Baru. Nah, ini situasi yang cukup rawan dan berkembang tentunya. Kami harapkan kepada masyarakat untuk mewaspadai. Ya, bila mana diduga ada hal-hal yang mencurigakan, ada masyarakat yang tentunya baru datang, nah ini wajib kita laporkan. Tentu kepada pihak kami dari pihak kepolisian terdekat, bekerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat, termasuk dengan mitra kita dari unsur TNI. Terima kasih Pak Kami. Dari Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kelvin Limpek, Jackson Lacandu melaporkan untuk Today TV Indonesia. Terima kasih telah menonton!